hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel hobi belajar kali ini kita akan membahas materi tentang menelaat struktur kebahasan teks deskripsi nah saya hindris jauhan sebagai guru mapel bahasa Indonesia jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel hobi belajar supaya kalian mendapatkan informasi pembelajaran dan pengetahuan yang terbaru dari channel saya Oke langsung saja ya materi yang kita bahas kali ini tentang menelaat unsur kebahasan pada teks deskripsi Oke yang pertama kita akan bahas tentang KD dan indikator pencapaian kompetensi nah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur teks deskripsi namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasan yang terdapat di teks deskripsi nah bisa kalian lihat ya di situ ada struk apa menelaat unsur kebahasan pada teks deskripsi tentang objek ya nah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini ya setelah kalian menyimak materi dari guru peserta didik diharapkan dapat menjelaskan unsur kebahasan pada teks deskripsi nah yang kedua kalian harus bisa menelaat unsur pada teks deskripsi yang akan disajikan nanti nah yang ketiga kalian harus bisa memperbaiki kesalahan dari segi struktur dan penggunaan kebahasan yang terdapat pada teks deskripsi nantinya nanti tugas kalian itu juga kan seperti itu oke kita langsung saja nah Bapak mempersilahkan kalian untuk membaca teks deskripsi yang ada di depan ini ya silahkan kalian pahami kalian cermati teksnya disitu terdapat beberapa unsur kebahasan pada teks deskripsi nah nanti setelah kalian baca nanti kita akan bisa membahasnya bersama-sama oke silahkan dibaca terlebih dahulu oke sudah nah disini kita bahas tentang sekolahku yaitu SMA 3 Negeri Bandar Negeri ya nah disini merupakan sebuah teks deskripsi tentang sekolahku objeknya adalah tentang sekolahku nah jadi di teks ini nanti kalian bisa menemukan beberapa unsur kebahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini oke ya nah kita langsung saja nah untuk rujukan kata nah unsur kebahasan yang pertama yang terdapat dalam teks deskripsi itu adalah rujukan kata jadi rujukan kata ini dimana kata ini merujuk pada suatu tempat waktu dan lain sebagainya nah seperti contoh yang ada di depan sini nah perhatikan disitu tak heran sekolahku selalu diminati oleh calon-calon siswa baru yang ingin belajar disini perhatikan yang ada urut tebalnya sekolahku dan disini nah untuk rujukan katanya kata disini kata disini merujuk pada kata kata sekolahku nah ini sebagai kata penggantinya supaya tidak menimbulkan dua kata yang sama dalam satu kali kalimat nah tak heran sekolahku selalu diminati oleh calon-calon siswa baru yang ingin belajar disini disini merupakan sebuah tempat ya tempat disini itu menuju pada sekolahku nah paham ya untuk rujukan kata ini yang dimaksud dengan rujukan kata jadi kalian bisa mengambil beberapa kalimat yang ada rujukan katanya terus kalian berikan unsur telahnya ya seperti contoh yang ada disini tak heran sekolahku selalu diminati oleh calon-calon siswa yang ingin belajar disini nah kata disini merujuk pada kata sekolahku paham ya nah ini untuk rujukan kata yang menyatakan sebuah tempat oke nah rujukan kata itu dibedakan menjadi tiga bagian ada yang tahu tiga bagian rujukan kata oke yang pertama rujukan benda nah rujukan benda itu apa saja sih ada yang tahu yang pertama apa nah ada kata ini itu dan tersebut ini itu dan tersebut merupakan sebuah rujukan kata benda bisa memberikan contohnya nah mudah kalau memberikan contohnya ada yang kedua ada rujukan tempat ya rujukan tempat ada berapa rujukan tempat ada yang tahu bagian dari rujukan tempat ya benar sekali ya ada kata disana disini dan disitu seperti contoh yang tadi ya nah yang ketiga rujukan orang rujukan orang ada yang tahu yang pertamanya apa ya iya dia dan mereka nah inilah yang disebut dengan rujukan kata atau istilah lain itu adalah kata ganti kata ganti yang menggantikan kata sebelumnya supaya di dalam satu kalimat itu tidak terdapat dua kata yang sama yang bisa mengakibatkan pemborosan kata paham ya oke kalau paham kita lanjut ya kita ambil salah satu contoh lagi ya kita mengambil contoh rujukan orang nah rujukan orang contohnya seperti ini rina rina pergi ke sekolah sebelum ia berangkat ia berpamitan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu nah ada kata iya ada kata rina nah kata iya itu merujuk pada kata ri kata rina kata iya merujuk pada kata ri nah paham ya mudah itu menggantikan posisi subjeknya tadi rina ya paham oke kita lanjut yang unsur kebahasan kedua yaitu konjungsi konjungsi atau yang dikenal dengan kata hubung nah kata hubung kata yang menghubungkan antara kata frasa dengan frasa klausa dengan klausa kalimat dengan kalimat serta paragraf dengan paragraf inilah gunanya kata hubung atau yang biasa dikenal dengan konjungsi ya paham ya oke nah konjungsi tak hanya statusnya yang merupakan sekolah terbaik kelengkapan fasilitas dan luasnya sekolahku juga menjadi salah satu faktor yang mendorong para calon siswa belajar di sekolahku nah disitu ada kata tebal dan sama juga ya nah kata dan dan juga ini merupakan sebuah konjungsi ya konjungsi yang terdapat pada teks deskripsi yang kalian baca di awal di awal pembelajaran tadi nah ada kata dan ada kata juga ini merupakan sebuah konjungsi penambahan contoh lain Budi Budi pergi ke sekolah dan ia lupa membawa PR nah misalnya seperti itu itu juga bisa Rudi dan Ani pergi bermain bersama-sama di lapangan tenis nah bisa juga ada kata dan disitu itu merupakan sebuah konjungsi penambahan paham? oke lanjut ya nah konjungsi penambahan tadi ada kata dan sama kata ju juga kalau ada konjungsi perlawanan tahu konjungsi perlawanan atau kata hubung perlawanan ada yang tahu? konjungsi perlawanan nah konjungsi perlawanan itu terbagi menjadi dua ada tetapi dan namun Rina membeli buku di toko Pak Amir tetapi 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 lupa membawa uangnya nah bisa juga seperti itu ada kata tetapi yang menghubungkan kalimat tersebut ya yang menyatakan sebuah perlawanan oke lanjut pemilihan pemilihan yaitu dengan kata atau ibu bingung ingin membeli ikan atau ayam nah ada kata ayam ada kata ataunya di situ berarti ibu harus memilih apakah ingin membeli ayam atau membeli ikan pemilihan seperti itu contohnya ada konjungsi akibat ya ada konjungsi akibat yang terdapat itu adalah kata sehingga nah kalau contoh sehingga bagaimana ya cari sendiri ya kata contoh sehingga nah oke ini 4 jenis konjungsi atau 4 jenis kata hubung yang terdapat di dalam teks deskripsi oke sampai disini paham oke kita lanjut ya ada kata imbuhan selanjutnya adalah kata imbuhan tau kata imbuhan pernah mendengar kata imbuhan nah kata imbuhan ini ada yang dinamakan prefix suffix infix dan confix 4 kata imbuhan tau yang pertama itu awalan atau yang biasa dikenal dengan prefix ingat ya awalan itu nama lainnya atau istilah lainnya adalah prefix nah awalan ini terbagi menjadi berapa ya ada me ber dan ter oke perhatikan tanda garis ya tanda garis ini untuk meletakkan kata dasarnya nih ya kata garis yang ada me garis itu merupakan untuk meletakkan kata dasarnya oke seperti contoh me me ditambah makan menjadi memakan me ditambah sapu menjadi mesapu bukan ya kalau me ditambah sapu ya kalau imbuhan yang mendapatkan kata dasar KPTS ya seperti kata S yaitu sapu itu akan lulu menjadi menyapu ya bukan mesapu beda ya disitu oke ter terbiasa ter ditambah biasa terbiasa nah ini gunanya kata imbuhan ya awalan yang dikenal dengan istilah prefix oke kalau ada awalan berarti ada akhir akhiran ya atau yang biasa dikenal dengan sufiks nah sufiks itu terbagi menjadi tiga kita ambil tiga aja contoh-contohnya ya ada an ada nya ada kan ada i juga ada ya i ada an makan ditambah an jadi makanan nah seperti itu mudah kan mudah nah ada lagi contoh lainnya oke kita lanjut ke sisifan atau infiks sisifan atau infiks disini ada in or or dan om ya oke yang er kita ambil contoh yang er yang er disini perhatikan tanda garisnya ya sisipan ini menyatakan sebuah kata dasar yang disisipkan oleh imbuhan ya berarti dia imbuhannya berada di tengah-tengah kata dasar nah contoh kata gigi gigi kalau gigi disisipkan dengan imbuhan er maka menjadi g ditambah er ditambah igi menjadi gerigi ya paham ya oke yang terakhir gabungan atau yang dikenal dengan konfiks nah gabungan atau konfiks ya ini gabungan antara awalan dengan akhiran yang dimana diapit dengan kata dasar ya med dan kan ya med dan kan di dan kan med dan nya ter dan i ya contoh med dan kan meditambah meditambah tambah tambahkan jadi menambahkan meditambah kurang ditambahkan menjadi mengurangkan ingat imbuhan KPTS ya jangan sampai keliru di ditambah tanya ditambahkan nah kata dasarnya adalah tanya mendapatkan imbuhan gabungan awalan dan akhiran di dan kan menjadi ditanyakan oke paham oke kalau paham kita lanjut nah ini tadi penggunaan kata dasar atau KPTS ya imbuhan pada imbuhan nah contoh katanya ada dipakai pebentukannya di ditambah pakai ya di ditambah pakai nah kalau seperti ini merupakan contoh imbuhan awalan atau yang biasa dikenal dengan prefix contoh yang terdapat pada teks yang tadi ya perhatikan disitu ada contoh selain dipakai sebagai lapangan upacara lapangan tersebut juga sering dipakai sebagai tempat kegiatan olahraga seperti sepak bola basket badminton dan lain-lain nah kalau menambah nah ingat kata imbuhan yang awalannya me ya jika mendapatkan kata dasar yang awal hurufnya adalah k p t s itu akan lu lu seperti contoh yang kedua ini ya me ditambah tambah enggak mungkin metambah otomatis dia akan berubah menjadi menambah bukan metambah seperti tadi me ditambah sapu bukan mesapu melainkan menyapu ya beda kecuali ditambah sapu itu tetap disapu nah kalau dapatkan imbuhan me awalan me dengan mempunyai kata dasar yang awal hurufnya adalah k p t s seperti tadi ya itu akan lu lu paham ya sampai disini oke jika tidak paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau japri wa bapak saja oke kita lanjut nah kalimat yang unsur kebahasan selanjutnya itu kalimat yang menggunakan serapan panca indra yang melibatkan kesan indra oke bisa kalian disitu ada seolah-olah melihat seolah mendengar seolah merasakan nah kalau seolah-olah merihat bisa kalian baca disitu ya dan seolah-olah merasakan juga kalian bisa membacanya nah jika kalian membacanya dengan cermat ya pada contoh ini kalian akan paham ya dibaca contohnya udah kan oke kita lanjut penggunaan sinonim selanjutnya unsur kebahasan yang terdapat di text description adalah penggunaan sinonim sinonim apa sih ya sinonim itu persamaan kata oke persamaan kata diminati yaitu disuka disukai disenangi digemari ya nah pada kalimatnya itu terdapat tak heran sekolahku selalu diminati oleh calon-calon siswa baru yang ingin belajar disini nah kata diminati disini mempunyai sinonim yang sama yaitu disukai disenangi digemari sama ya artinya sama nah menjumpai itu menemui mendatangi ya seperti itu paham kan itu untuk sinonim nah kalau antonim itu lawankah kata seperti tinggi rendah ya luas sempit hitam putih nah itu lawankah atau yang biasa dikenal dengan antonim sinonim persamaan kata paham? oke harus bisa membedakan antara sinonim dengan antonim ya jadi jangan sampai salah jangan sampai menyebutkan kalau hitam dan putih itu merupakan kata sinonim itu salah ya oke lanjut kata umum dan kata khusus nah ada kata umum ada kata khusus nah kata umum kalau contoh yang biasa nih ya bunga kata umumnya bunga kata khususnya ada melati kamboja mawar anggrek dan lain sebagainya itu kata khusus kalau kata umumnya tadi adalah bunga contoh lain misalnya burung kata umumnya adalah burung kata khususnya ada kenari kacer murai batu dan lain sebagainya paham? nah seperti contoh yang ada disini ya kalian bisa lihat kata umumnya diminati kata khususnya disukai disenangi ya sama dengan sinonim tadi ya oke ini untuk kata umum dan kata khusus yang terdapat pada teks deskripsi oke lanjut nah penggunaan kata depan atau yang dikenal dengan preposisi nah jangan sampai salah ya preposisi jangan sampai menggabungkan kata depan dengan kata dasar seperti kata di ke dari dan pada di ke dari dan pada nah keempat penggunaan preposisi ini atau kata depan ini jangan digabungkan dengan kata dasar ya seperti kata disini nah biasanya sering bapak lihat tulisannya digabungkan disini ya jadi jangan ditulis disini itu digabungkan harus diberi pemisah satu spasi di spasi sini ya seperti yang contoh di depan ini bisa kalian perhatikan yang huruf tebalnya itu dipisahkan dengan si sini oke ke ke mana dari nah dari kelas dari kelas 7.1 sampai 7.5 itu dipisahkan ya pada pada bagian utara pada bagian selatan dan pada bagian barat nah itu juga harus dipisahkan nah ingat kalau penggunaan kata depan ini menggunakan kata depan yang menyatakan sebuah tempat itu harus diberi spasi jadi jangan digabungkan di spasi rumah di spasi kantor ke spasi kantor ke spasi rumah jadi jangan digabungkan ke rumah nah di kantor tapi harus ada jaraknya satu spasi paham ya untuk penulisannya jadi jangan sampai salah dalam penulisan preposisi atau kata depan nah paham oke kalau paham kita lanjut nah huruf kapital dan tanda baca nah perhatikan biasanya kalau dalam tulisan itu sering menggunakan huruf kapital yang bukan pada tempatnya ya misalnya huruf awalnya besar huruf berikutnya kecil huruf berikutnya lagi besar nah seperti itu jangan menggunakan huruf besar kecil besar kecil tapi sesuaikan pada tempatnya oke biasanya huruf besar itu dipakai di awal kalimat di awal paragraf di awal kata ya seperti contoh ini penggunaan yang salah dan penggunaan huruf kapital yang benar ya perhatikan sekolahku yaitu SMA N3 bandar negeri adalah nah kata bandar negeri ini menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital makanya disini kata tersebut salah nah ada alasannya alasannya seperti ini ya penggunaan huruf kapital salah karena digunakan untuk menyatakan tempat atau lokasi harus menggunakan huruf kapital nama orang juga menggunakan huruf kapital jangan ditulis dengan huruf kecil ya untuk di awal katanya saja untuk nama orang oke yang benarnya di contoh yang kedua dua sebangunan sekolahku kira-kira sekitar dua hektare yang terbagi menjadi empat lokal bangunan ini benar karena di awalnya menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital paham? ya oke kita lanjut ada kalimat bermajas nah ini yang terakhirnya kalimat bermajas oke majas majas adalah gaya bahasa perumpamaan atau kiasan yang pada umumnya digunakan untuk menguatkan kesan suatu kalimat tertulis atau lisan nah yang dapat menimbulkan nuansa imajinatif bagi para penyikmatnya ya nah ini penjelasan mengenai kalimat bermajas oke bapak ambil tiga majas saja ya disini sebenarnya banyak nih ada macam-macam majas ya ada majas perbandingan yaitu yang terbagi menjadi ada majas perumpamaan atau asosiasi yang kedua ada personifikasi yang ketiga ada metafora yang keempat ada alegori yang kelima ada smile ya smile majas yang kedua yaitu pertentangan yang terbagi menjadi dua ada majas pertentangan yang menyatakan litotes dan hiperbola ada majas penegasan nah kalau penegasan ini terbagi menjadi dua ada klimax dan anti klimax ya ada majas sindiran pastinya pernah ya mendengar majas-majas ini ketika kalian di bangku SD ya ada majas ironi dan sarkasme nah ini akan bapak bahas hanya tiga poin saja sisanya bisa kalian lihat di buku kalian ataupun di media-media internet ya tinggal baca-baca saja oke yang pertama kita bahas adalah majas perbandingan nah majas perbandingan yang terdapat pada majas perumpamaan atau asosiasi nah bisa kalian perhatikan situ ya majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya dikarenakan persamaan sifat ya nah contohnya semangatnya begitu keras bagaikan batu nah ada kata bagaikan bisa kalian lihat di paragraf yang keduanya disitu ada bagian-bagian penghubung untuk penggunaan majas perumpamaan ada ibarat bagai laksana seumpama ada bag dan lain sejenisnya ini ada lima contoh untuk majas perumpamaan silahkan kalian pahami kalian cermati kalian tulis jangan lupa dicatat materinya jadi jangan hanya mendengarkan tapi kalian juga sambil mencatatnya supaya kalian bisa mengingat kembali atau bisa membaca kembali tentang penjelasan materi hari ini oke yang kedua ada majas personifikasi dan contohnya majas yang membandingkan benda benda mati seperti seolah-olah memiliki sifat manusia nah contohnya ada daunan melambai-lambai tertiup angin nah ada kata melambai-lambai inilah yang disebut dengan majas personifikasi yang dimana benda mati bisa menyerupai sifat manusia itu melambai-lambai peluit sang wasit menjadi peluit sang wasit menjerit panjang pertanda berakhirnya pertandingan menjerit panjang bukan menjerit panjang itu menggunakan sebuah majas dan ada lima contoh disini bisa kalian pahami lagi bisa kalian catat jika kalian lupa nanti oke yang terakhir ada majas metafora dan contoh kalimatnya bisa kalian baca kalian pahami kalian simak disitu ada lima contoh dari majas metafora oke paham sampai disini nah jika paham maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kalian sudah bisa mendapatkan beberapa unsur kebahasan yang terdapat di teks deskripsi yang pertama adalah rujukan ada imbuhan ada konjungsi ada permajasan ada penggunaan kata depan penggunaan huruf kapital nah itu yang terdapat pada teks deskripsi nanti tugas kalian itu ada di google classroom yang akan bapak siapkan nanti bapak berikan sebuah teks deskripsi kalian telah unsur unsurnya dari strukturnya serta unsur kebahasanya ada gak yang terdapat rujukan kata nanti di soal yang akan bapak berikan bisa kalian telah bisa kalian lihat contoh yang sudah bapak jelaskan tadi bisa juga kalian baca di buku LKS maupun buku paket kalian sampai disini pertemuan kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis teks deskripsi oke bapak hiri pertemuan hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya terima kasih selamat menikmati